Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya Salam dari saya, Kisabran Alam Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pertanyaan dari saudara kita Yang mana berasal dari daerah Jawa Barat Pertanyaannya menurut saya cukup unik Ki, mustika yang Aki punya kok wujudnya begitu rapi ya Ki? Semacam seperti sudah diasah dan seperti digerindu Saya senang pertanyaan semacam ini Begini Yang pertama Untuk mustika Yang wujudnya sudah dalam bentuk rapi Dahulunya ini merupakan sebuah mustika Yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai daya linuik Kemudian mustika ini terbawa ketika laku mukso Karena orang Jawa dahulu masih menjalankan dan meyakini konsep mukso Dan ketika melakukan laku mukso ini Mustikanya terbawa Jadi Untuk mustika ini Kemungkinan memang batuan alami Yang dahulunya sudah dibuat oleh orang-orang Nenek moyang kita Zaman dahulu Kemudian sudah melalui laku spiritual khusus Dan ageman ini terbawa ketika laku mukso Dan perlu saudara kesemuanya ketahui Ketika saya melakukan melaku nelek Untuk mendapatkan sebuah ageman spiritual Apakah berupa pusaka Ataukah berupa mustika Apa yang saya dapatkan ini Tidak semuanya berwujud bagus Contohnya yaitu Ketika saya mendapatkan Batuan ini Batuan ini wujudnya tidak bagus Batuan ini saya dapatkan Ketika Saya melakukan laku nelek Di sebuah makam Porowali Di daerah Jekulo Kudus Alhamdulillah Ketika saya bertawasul sama beliau Saya diperkenankan Untuk mendapatkan ageman ini Kemarin Ageman ini Sempat Dipinjam oleh teman saya Digunakan untuk caleg Alhamdulillah Berhasil Dan lolos di Senayan Untuk saudaraku Yang Dalam hal ini Lolos di Senayan Tetap lanjutkan Apa yang Menjadi Hacat saudaraku Kemudian Apa yang Diungkapkan Ketika kampanye Harus tetap Dilanjutkan Jangan Mengingkarinya Saya ingatkan Untuk saudaraku Yang kemarin Meminjam Mustika ini Kemudian Dimanfaatkan untuk caleg Karena saudaraku Sudah lolos di Senayan Saudaraku Harus tetap Mempunyai Komitmen yang sama Ketika kita bertemu Harus tetap Dilanjutkan Komitmen tersebut Kita lanjutkan Kembali Mengenai Mustika tersebut Memang Ada beberapa Yang sudah Mempunyai Wujud Ataupun Bentuk secara Bagus Dan cantik Dan juga Ada yang Memang Bentuknya masih Bongkahan besar Beberapa Teman saya Yang Wujudnya Masih Bongkahan besar Itu Biasanya Memang Dibelah Kemudian Dibuat Beberapa Ageman spiritual Namun Ketika Melakukan Laku Pembelahan Dan juga Ketika Membuatnya Ada Hari khususnya Ada Laku Spiritual Yang harus Dijalankan Bukan Hanya Membelah Kemudian Dibuat Bukan Dan ketika Laku Menghaluskan Kemudian Menggerinda Itu Ada Tata Cara khusus Kemudian Ada Beberapa Ubu Rampe Yang Diperlukan Insyaallah Untuk Pertanyaan Kali Ini Sudah Saya Jelaskan Secara Mendetail Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Jika Ada Tindak Tanduk Laku Saya Yang Kurang Berkenan Untuk Saudaraku Semuanya Wassalamualikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Saudaraku Semuanya Salam Dari Saya Kisabrak Alam Sampai 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 Terima kasih.